Hai, saya Riftwari A. Saya Tess Arsuniani. Kami mahasiswa Gizi Universitas Tadu Laku. Mau tahu tentang HIV AIDS? Yuk kita simak video berikut ini. HIV itu apa sih? Human Immunodeficiency Virus, HIV, merupakan penyebab penyakit Eguarant Immunodeficiency Syndrome, AIDS, dengan cara menyerang saudara putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau AIDS itu apa? Eguarant Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Berdasarkan Infodatin bahwa kasus HIV setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan kasus AIDS relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa orang yang menghidap HIV belum masuk stadium AIDS. Cesar, saya jadi takut dengan tertular HIV AIDS. Bagaimana sih cara penularan HIV AIDS itu? HIV AIDS dapat tertular melalui transfusi darah ibu hamil yang positif HIV seks bebas dan menggunakan jarum suntik secara pergantian. Terus bagaimana sih cara penjagaan HIV AIDS itu? Penjagaan HIV AIDS A. Absent Tidak bergubungan seks saat jauh dari pasangan B. Be faithful Tidak gontekan di pasangan C. Kondom Menggunakan kondom saat menurutkan hubungan D. Drugs Tidak menguntung sinar kogel E. Education Aktif mencari informasi yang benar Perjalanan menuju HIV AIDS 1. Periode jendela 1-3 bulan 2. HIV positif 5-10 tahun 3. Muncul gejara lebih dari 1 bulan 4. E Pengenalan tes HIV melalui VCT voluntary counseling and testing adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarelawan untuk meng-canceling dan testing terhadap orang yang menghidap HIV Jadi, apa kita harus menjauhi orang yang menghidap HIV AIDS? Tentu saja tidak Simak penjelasan berikut ini HIV tidak bisa menular di kolam renang umum tidak menular melalui batuk atau bersin tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga tidak menular dengan berbagi alat makan bersama tidak menular dengan berjabat tangan tidak menular karena berciuman Jadi, teman-teman Ayo sama-sama kita jika HIV AIDS Jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya